Intro Ciao 9547 kami ada bersama anda Sahabat Percel saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas Kita lagi ada di kegiatan rapat kerja persiapan pengundian Dan penetapan nomor urut pasangan calon Dan juga rapat koordinasi kampanye penyilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2024 ini Sebelah kiri ini sudah ada Bapak Abdul Ahmad Mulya Syafi'i Selaku Kadif Tenis Penyelenggara Panggilnya paling Pak Mulya aja Biar akrab ya Pak ya Kayaknya sama Pak Mulya ini baru tampil ya baru kita ya Karena biasanya sama Kadif-Kadif yang lain Pak Mulya boleh dijelasin gak sih Pak secara singkat saja Mungkin pertanyaannya ini berulang ya sebelum sebenarnya Kegiatan terkait kegiatan hari ini Sebenarnya tujuannya itu buat apa sih? Baik, terima kasih kepada Atil semua bahwa Kegiatan pada hari ini Yaitu untuk pelaksanaan Pengundian nomor urut Yang dimana kami berkoordinasi dengan Stakeholder yang Perkopimda Dengan Pak Apores Terkait kesiapan pengemanian seperti apa Kemudian padang dari Jisub Dari Satul PP Supaya terlaksanya Kegiatan pada tanggal 23 nanti Dalam hal pengundian nomor urut Itu berjalan dengan Betul, karena memang Proses pemilihan Pilkada Pilkada ya Pemilihan kepala daerah itu Udah di tahap Sekarang itu udah di tahap Pengundian nomor urut gitu ya Pak ya Dari keman kan udah ada pencalonan gitu kan ya Sekarang udah juga persiapan kampanye Pak kalau boleh tau Kampanye di kabupaten itu mulai kapan? Tahun berapa? Kampanye itu dilaksanakan Pada tanggal 25 September Sampai dengan 23 November 23 November Berarti spasenya lumayan 2 bulan ya Pak ya Iya 20-60 hari 60 hari betul Dan memang sebelum itu Ada pengundian di tanggal 23 September Luar biasa Mudah-mudahan nanti berjalan lancar Karena memang calonnya ternyata Digadang-gadang banyak-banyak Ternyata hanya 2 ya Pak ya Digadang-gadang banyak banget Calon-calon Bupati Sukabumi Ternyata hanya 2 yang mendatarkan Ada pasangan Pak Yoso Mantri Dan juga Pak Zaino Dan satu lagi Pak Asyik Jokor Dan juga Pak Andreas Pak Andreas ya Dan untuk kegiatan hari ini Yang diundang itu siapa aja Pak? Yang diundang pertama Dari Desbio Kada Kebupaten Sukabumi Kemudian Kores Kemudian Kota Mumpur Kebupaten Dan Dim 022-06-07 Kemudian Yang punya ajar Yang punya ajar betul Pak Andreas ya Masing-masing dari calon Dari calon Nanti saat pengundian itu kan tanggal 23 nih Pak 23 itu berarti dilaksanakannya di KPU Betul Lokasinya kami sesuai arahan dari pembinaan kami Bahwa untuk pelaksanaan baik pendaftaran Maupun pengundian nomor urut Dan deklarasi damai itu dilaksanakan Di kantor KPU Kantor KPU Ini ada di Sibadat Ya Sibadat Sejauh ini Pak Karena prosesnya juga udah cukup panjang Karena memang Ini tuh Pemilihan umumnya tuh bulan November ya Pak ya 27 November 27 November Berarti sekitar bulan Kurang lebih 2 bulan ke depan lagi Prosesnya juga ke belakang Udah panjang banget KPU udah capek banget Sejauh ini Pak Sampai tahap mau Pencalonan ini Pengundian calon ini Pak Ada rintangan atau hambatan Terusnya ini gak sih Dalam pelaksanaan di lapangan Untuk saat ini Alhamdulillah lancar-lancar saja Pun sama halnya pada tanggal Hari ini Dapet tanggal 18 September Bahwa hari ini kan merupakan hari terakhir Dalam tanggapan masyarakat Itu kan tanggapan masyarakat Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Sampai tanggal 18 September ini Dan ini hari terakhir Sampai hari ini Kami menerima Alhamdulillah sampai hari ini Lancar-lancar saja Dan mudah-mudahan Sampai hari A Pun Pada tanggal Ragu 27 November nanti Dilancarkan Jadi gak ada permasalahan yang serius Memang semuanya juga ada deklarasi damai Pak deklarasi damai itu kapan? Berbarengan nanti? Sampai berbarengan pada tanggal 23 Yang lalu 23 nanti Memang untuk pasangan ya Tim ses itu ya Supaya gak ada guntok-guntokan Guntok-guntokan gitu Supaya ya damai Selaksana Baik itu Berdalam hal nanti kampanye Tak kenal sama kata sayang Tak sayang sama kata peduli Kemudian Kenali PC-PC-nya Rekam jejaknya Kemudian Jangan Mudah percaya terhadap Berita yang Tersebay Sebelum dikonfirmasi Kebenarannya Dan yang terakhir Jangan lupa Datang ke TPS Rabu 27 November 2024 Luar biasa Untuk menutupkan masa depan kita Selama lima tahun ke depan Kalau kita Terima kasih Pak Mulya Sudah mau digambung Waktunya di tengah-tengah Kesibukan Barengan kita Dan sahabat RCL jangan lupa Seperti kata yang Pak Mulya bilang tadi Jangan lupa Gunakan hak suara kalian Hak pilih kalian Untuk menentukan masa depan Di tanggal 27 November 2024 Meju Nadi dan juga kru yang bertugas RCL kami ada bersama Anda